Intro Pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga bernama Sujiyati berhasil dibekuk Satuan Reskrim Polres Tebo. Kejadian pembunuhan sadis menggunakan senjata api tersebut terjadi pada Kamis 12 April 2018 di Dusun Malako, Desa Lubuk, Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Korban atas nama Sujiyati berumur 37 tahun mengalami dua tembakan pada bagian kepala dan dada. Empat tersangka beserta barang bukti berupa senjata api dan sepeda motor diamankan di Mapol Res Tebo. Salah satu dari tersangka adalah wanita. Satu tersangka berinisial SJ merupakan suami korban sendiri terlebih dahulu ditangkap. Sementara tiga tersangka berinisial RM, SF, dan RH digelandang ke Mapol Res Tebo pada Rabu dini hari 18 April 2018. Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Hendra Wijaya mengatakan, empat tersangka berhasil dibekuk di TKP berbeda. Sementara diduga motif pembunuhan yang direncanakan. Diketahui langsung dari tersangka RH, seorang wanita yang merupakan selingkuhan suami korban, bahwa SJ menyuruh membunuh istrinya awalnya dengan cara disantet, karena dianggap terlalu lama akhirnya dilakukan dengan cara ditembak. Tersangka berinisial SF merupakan adik kandung RH, dan tersangka RM sebagai eksekutor penembakan mengaku mendapatkan upah sebesar 1 juta rupiah. Tergiur membunuh karena imbalan yang dianggap lumayan. Ini kita kejar, ada dua TKP. Kita tangkap pertama di dekat TKP awal, itu berada di lubung madrasa di daerah Tengah Hilir. Kemudian yang kedua, kita melakukan penangkapan di daerah Sorolangon. Dan motifnya ini sementara pembunuhan yang direncanakan. Tapi nanti kita dalamin lagi, kalau kita hasil penyidikan nanti ya. Ada perlawanan, Bang? Ketika kita tangkap itu? Ada, ada sedikit. Karena kita tangkap dia lagi melaksanakan aktivitas. BB-nya masih ada tangan, Bang, waktu kita ambil? Tidak, barang buktinya kita kembangkan, kita ambil di rumahnya. Dari Jambi, Mas Mullahadi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Tidak, barang bukti, barang bukti.